Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory Hari ini saya akan menunjukkan dan mereview aplikasi e-invoicing dengan nama Billing Rintisan Aplikasi ini berguna jika kalian ingin melakukan pembayaran kepada supplier kalian dengan menggunakan kartu kredit atau pay letter Pengen tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai habis Oke Oke jadi saya sudah buka aplikasi ini di browser ya Namanya billing.rintisan.co.id Jadi Rintisan ini sebenarnya adalah sebuah platform yang menawarkan franchise ya Jadi banyak franchise yang ada di Rintisan Kalau kalian punya franchise bisa didaftarkan di Rintisan ini Tapi saya tidak menggunakan fasilitas itu Yang saya gunakan adalah fasilitas e-invoicing Artinya apa? Artinya ketika saya mau membayar Melakukan pembayaran tagihan atau memberikan tagihan kepada seseorang Itu saya menggunakan perantara aplikasi ini Apakah saya bisa menagi langsung dengan menggunakan rekening? Bisa Saya bayar cash dengan transfer dari rekening saya ke rekening supplier? Bisa Tapi tujuan dari aplikasi ini jika kalian ingin membayar Menggunakan sumber dana kartu kredit atau pay letter dari bank Misalnya bank BCA, bank mandiri dan pay letter-pay letter yang lainnya Tujuannya apa? Biar kita bisa melakukan pembayaran secara cicilan Dengan bunga serendah-rendahnya Contoh misalnya saya membeli chicken nugget sebanyak 10 kilo Yang ingin saya jual lagi Jika saya memberi langsung ke supplier Saya harus transfer misalnya 1 juta Sementara dia menginginkan cash Nah ketika dia tidak memiliki EDC atau mesin yang menerima kartu kredit Atau tidak memiliki logo Chris Maka saya harus transfer Nah dengan ini kita bisa mensiasati supaya kita bisa membayar dengan kartu kredit Artinya kita membayar ke rintisan secara pembayaran dengan kartu kredit Lalu rintisan mentransfer ke supplier yang bertransaksi dengan kita secara cash Dan di transaksi kita, di transaksi kartu kredit kita Kita ubah menjadi cicilan 0% selama 3 bulan misalnya Jadi itu dimungkinkan menggunakan platform ini Ya caranya gimana? Ya kalian daftar di sini ya Klik daftar di sini, masukkan email Dan nanti ada beberapa yang harus dimasukkan Data-data, alamat, nomor telpon dan sebagainya Nah ini saya sudah melakukan pendaftaran Saya tunjukkan langsung bagaimana cara melakukan pembayaran tagihan menggunakan biling rintisan Jadi pertama-tama kita klik ini ya Pembayaran, klik Nah ini pembayaran yang sudah saya lakukan Kita klik buat pembayaran baru Sebelum kita melakukan pembayaran baru Seharusnya kita mengelola supplier ini Jadi kita menambahkan supplier yang ingin kita bayar Oke Langsung kita buat pembayaran Ini misalnya PT Learning Factory Jalan Veteran Ini kita ya Kita Lalu kita buat invoice-nya tanggal sekarang Jatuh temponya misalnya 3 hari lagi Lalu kita pilih suppliernya siapa Supplier Katakanlah PC misalnya Nah ini jalan veteran Nomor HP Rekeningnya Oke Lalu apa misalnya yang ingin kita bayar Misalnya Chicken Nugget ya Kuantitinya 10 kg Misalnya per kgnya harganya 90 ribu Maka totalnya adalah 900 ribu Ya Jadi ini adalah tagihan yang ingin kita transfer menuju ke Regening supplier OCBC ini Ya Lalu kita klik preview Apakah sudah sesuai semua Harga terutama yang jumlah nominal Lalu kita klik buat pembayaran Nah setelah berhasil Ini sudah masuk ke sistem Lalu kita lakukan klik bayar Nah ini ada 2 pilihan Standard atau gross up Kalau standard artinya MDR ditanggung oleh penerima Atau orang yang kita bayar Kalau gross up MDR Atau merchant discount rate Intinya fee ya Fee transfer ya Itu kita yang membayar Ya Dua-duanya Ketika kita bayar sekarang Maka Uangnya akan masuk ke supplier Sehari berikutnya Oke Sekarang kita contoh Pakai yang gross up Jadi kita yang membayar MDRnya Nah Ini beberapa pilihan Yang bisa kita gunakan Yang pertama Menggunakan kartu kredit Ini pembayarannya Melalui Tokopedia Atau menggunakan kartu kredit Pembayarannya melalui beli-beli Nah keuntungannya apa Keuntungannya ya Kita bisa menggunakan kartu kredit Untuk membayar tagihan Tagihan apapun Ya Nggak harus chicken nugget Ya Misalnya tagihan sekolah anak Itu bisa kita lakukan dengan ini Ya Nah Ada MDRnya Kalau kartu kredit 1,5% Sampai 1,65% Tergantung platform Kalau non kartu kredit Sangat kecil ya Cuma 0,125% Nah keuntungannya apa ya Keuntungannya kita ketika Membayar pakai ini Akan ada Bonus Dan diskon Sesuai dengan Platform masing-masing Atau sesuai dengan promo Yang ada di platform masing-masing Kita nggak tahu ya Bisa berubah-ubah Selain itu Dengan menggunakan kartu kredit Kita juga dapat Cashback Tergantung kartu kreditnya Kalau kartu kredit Ada yang ngasih cashback Sampai 10% Tapi rata-rata 0,5% Ya rata-rata Selain itu kita bisa Merubah pembayaran kita Menjadi cicilan Baik itu 3 bulan Dengan Tanpa bunga Sampai 12 bulan Dengan bunga per bulan Itu terserah kalian Kalian yang lebih tahu Bagaimana cara Menciasati Cashflow-nya Atau kita bisa pilih Kris Ya kalau Kris Ini MDR-nya cuma 0,5% Kita juga bisa menggunakan Pembayaran menggunakan Kartu kredit Dengan cara Dengan pakai Kris Itu bisa dengan Kartu kredit Biasa Biasanya gak bisa Mandiri bisa Terus kemudian BNI juga bisa BRI kalau gak salah Juga bisa Atau kita menggunakan Dana Ya Aplikasi dana Lalu kartu kreditnya Kita hubungkan ke aplikasi tersebut Itu juga bisa Dengan hanya MDR 0,5% Kita rubah Menjadi cicilan 0% selama 3 bulan Itu sudah sangat Ringan ya Bagi kalian yang membutuhkan Cashflow Nah tinggal kita klik Kita pilih ya Kita pilih misalnya Kredit kart Tokopedia Misal Kita klik Bayar Nah ini akan muncul ya Nomor pembayaran Rintisan Ya Total pembayaran yang harus kita lakukan Adalah 914 ribu Biaya platformnya 14.170 1, Berapa persen tadi ya 1,5 persen Nah ini yang harus kalian bayarkan 914 ribu Kalian tinggal klik Tokopedia Oke Lalu dia akan Menuju ke Tokopedia Nah ini kalau misalnya Kalian belum Harus login ya Setelah login Setelah login Nanti kalian cari Pilihan pembayaran ya Oh ini sudah ya Sudah Contoh kita cari Promo Ternyata tidak ada promo Ya berarti belanja tanpa promo Lalu klik Pilih pembayaran Oke Jadi itu ya Nanti saya tidak akan meneruskan Ya Karena memang saya juga tidak Ini hanya contoh saja Oke jadi itu ya Itu Apa Cara melakukan pembayaran Menggunakan Billing Rintisan Dan ini Saya sudah mencoba Sudah Lebih dari 2 bulan Dan selama ini Tidak pernah ada masalah Langsung terbayar di Supplier yang saya Saya ingin bayar ya Apple 1 tadi Dan kalian bisa Tidak perlu ragu Dengan aplikasi ini Tokopedia aja Sudah memasukkan ini Sebagai Apa Sebagai fitur Tokopedia dan Beli-beli Ya Jadi saya kira Platform ini Sangat bisa Diandalkan Selama tidak ada Masalah-masalah Yang Yang berarti Oke cukup Video saya hari ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Dan Tunggu video-video saya selanjutnya Bye Terima kasih